Terima kasih ada yang masih bersama kami di Net12, bisnis pernah perik bertema anjing datangkan untung pulang juta rupiah per bulan. Ya, dan berbekal kecintaan terhadap anjinglah, Jenggo Raja Wali mantap memulai usaha rumahannya dari beberapa waktu yang lalu. Para pengembar anjing biasanya ingin hewan peliharaannya tampil keren. Mereka juga rela berburu berbagai aksesoris penunjang penampilan hewan kesayangannya. Saking sayangnya, sang pemilik bahkan tak segan membeli berbagai atribut bertema si doggie. Menyasar konsumen para pecinta anjing, berdirilah sebuah gerai dengan nama My Dog. Barang-barang yang ditawarkan seluruhnya bertemakan anjing. Mulai dari pakaian, aksesoris, hiasan rumah hingga perabotan, semuanya berhias ornamen anjing. Terletak di pusat perbelanjaan Jakarta Selatan, Gerai My Dog siap memanjakan para pecinta anjing. Habis lucu banget, itu kan anjing saya, Golden Retriever. Jadi saya pengen punya aja, cuman dia kan udah gak ada ya. Nah saya kalau ngeliat dia kan jadi inget terus gitu, makanya saya pengen beli. Soalnya aku koleksi juga sih, aku juga suka souvenir-souvenir anjing. Jadinya, jadi coba liat-liat aja kesini. Disini nih, barang-barang tersebut dibuat. Berbagai produk bertema anjing tersebut merupakan hasil karya dalam negeri. Mengkelnya terletak di kawasan Cilangkap, Jakarta Timur. Saya pun bertemu dengan Jenggo Raja Wali, sosok dibalik suksesnya My Dog. Hei, ini Mas Jenggo ya. Halo, ini Gege. Mas aku tertarik banget nih sama gantengan baju yang ini nih. Kalau aku mau bikinnya yang kepalanya si Beren Husky ada gak nih? Ada dong. Bisa kok, kita kan udah punya masternya. Tinggal kita cacapin aja sama Husky-nya. Oh gitu, kalau bikin sehari jadi bisa nih, Clark? Bisa. Oke, yuk. Mas Jenggo, pertama kita mau bikin apanya dulu nih? Nah, kita mau coba cetakan anjingnya. Ini resin ya? Ditawarkan langsung untuk membuat pernik anjing favorit, mana bisa saya tolak. Ada beberapa bahan yang diperlukan untuk membuat cetakan kepala anjing. Pertama, tuangkan cairan resin yang telah dicampurkan talak ke dalam wadah. Selanjutnya, campur dengan cairan katalis yang berfungsi sebagai pengeras. Adonan kemudian dituang ke dalam cetakan hingga terisi penuh. Kenapa bahan yang dipilih resin sih, Mas? Karena resin itu bisa ngejar detail. Karena dia mengeras di dalam cetakan. Jadi ini detail seperti bentuk bulu-bulunya gitu bisa dapet ya? Dapet semua. Setelah lima menit, ornamen Siberian Husky siap diangkat. Hanya perlu dihaluskan sedikit di bagian yang kasar. Proses selanjutnya, ornamen anjing dicat dengan teknik airbrush. Untuk hasil lebih hidup, mata, hidung, dan bibir anjing harus diberi sapuan Pernis. Langkah berikutnya adalah menghaluskan papan gantungan dan mempercantik dengan Pernis. Jangan lupa pasang pengaitnya. Sebagai hasil akhir, tinggal tempelkan cetakan kepala anjing tadi menggunakan lem khusus. Gantungan baju pesanan saya sudah jadi nih. Ini nanti mau saya pajang di kamar. Jadi nanti di kamar saya ada hiasan ini. Cantik hiasannya, juga multifungsi. Bisa buat nanti gantung baju saya, jaket, ataupun kalung. Jenggo merintis usahanya tiga setengah tahun lalu. Semuanya berawal dari kecintaannya pada anjing sejak kecil. Berbekal dukungan keluarga, jadilah lulusan seni rupa Institut Teknologi Bandung ini membuka galerinya sendiri. Aku lulus suka anjing, cuma mau nyari kaos anjing itu susah. Sampai ngitip teman ke luar negeri, segala macem. Dan ternyata bukan aku aja, banyak. Nah disitulah aku mulai melihat ada demand ya. Demand bahwa anjing ini mukanya sangat popular, tapi secara bisnis nggak ada royaltinya. Jadi akhirnya bebas. Di awal usahanya, Jenggo hanya memproduksi kaos-kaos bergambar anjing. Namun seiring berjalannya waktu, ia tertantang untuk menuangkan idenya ke dalam bentuk lain. Kini bengkelnya tak pernah sepi dari aktivitas produksi. Natural ya, jadi awalnya aku berkreasi. Aku coba kreasiku itu dijual. Ternyata sambutannya bagus, akhirnya berputar ya, berputar. Akhirnya jadi berputar, jadi ada komunitasnya, jadi ada marketnya, ada barangnya, akhirnya terjadi lah perputaran. Pemasaran produk-produk MyDoc awalnya dilakukan dengan mengikuti berbagai pameran. Media sosial pun turut dimanfaatkan untuk memperluas jaringan. Alhasil, karyanya kini telah diekspor ke beberapa negara, mulai dari Thailand hingga Swiss. Konsumen juga bisa lho memesan pernik bertema anjing sesuai keinginan sendiri. Marking, mark ini kadang-kadang ada di jenis anjing tertentu, coraknya. Misalnya di matanya ada item, ada keklat. Karena aku sudah punya master molding dari masing-masing anjing. Aku sudah punya 35 anjing sekarang ya. Jadi mereka bisa custom markingnya. Ngomong-ngomong soal memesan, Ana Tias Angga Nararas juga tertarik nih, pesan di sini untuk Sally, anjing labrador hitamnya. Mau pesan gantungan baju, yang pokoknya ada gantungan yang karena gambarnya labrador, jadi kan sama sama anjing aku. Ya biar lucu aja gitu buat naro bajunya dia, sama rantainya dia gitu. Pilihan yang ditawarkan sangat beragam. Patung anjing tanah liat, tempelan kulkas, gantungan kunci, gantungan baju, kotak serbaguna, tempat pensil, pin, semuanya tersedia dalam 35 jenis anjing. Anekata, sandal dan topi bergambar anjing dapat menjadi pilihan lainnya bagi para pemerhati gaya. Seluruh produk bertema anjing ini dijual mulai dari 15.000 hingga 350.000 rupiah. Dalam sebulan, bisnis rumahan ini dapat meraup untung hingga 80 juta rupiah. Tinggal pilih mana anjing favorit Anda. Geofani Anggasta, Alma Silva, melaporkan untuk NET.